Seorang oknum polisi lalu lintas diduga terlibat dalam aksi pemukulan terhadap seorang warga dipangket pada selasa 7 Februari 2024. Insiden ini terjadi kemarin, di mana oknum polisi tersebut diketahui melakukan penilangan terhadap korban. Namun, pada saat yang sama, seorang pengendara lain juga terlihat melakukan pelanggaran namun tidak ditindak oleh oknum polisi tersebut. Dikarenakan merasa ketidakadilan, korban kemudian menahan pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini menyebabkan oknum polisi tersebut tersinggung dan akhirnya memukul korban. Basta dipukul tadi? Dari awal? Dari awal. Ya, saya langsung dipukul pakai helm. Itu yang dipukulnya gara-gara yang dilangkan? Ya, dilangkan. Keberatan, 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 keberatan kunci motornya orang lain juga. Kampas ini di dekatnya, tapi tidak dipukul. Jadi, saya dilangkan sendiri, maksudnya saya ambil kuncinya ini di montot. Jadi, kembali ke sini, tidak dipukul, Kak. Kepukul pakai helm. Karena saya juga begitu. Padahal sedia di kilang juga, tapi mau jadi juga ini orang yang di samping tidak tidak pakai helm. Bersalah, Ji. Bersalah, Ji. Karena tidak pakai helm, juga. Tidak pakai helm, jadi ambil motornya. Bersalah, saya tidak pukul begitu. Cuma, itu, itu kudengar tadi. Eh, dia, nah suruh lanjut, suruh melaporkan. Dan saya perampokan, pembegalan begitu. Nah, suruh untuk perempuan pergi, pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya.